Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel La Roiba Zenat Arrival Sofyan pada kesempatan siang hari ini saya akan memberikan sebuah informasi berkenaan dengan paket yang semalam saya upload di YouTube jadi begini ceritanya ketika saya upload itu kan ada tiga ya ada tiga kalau tidak salah ada tiga paket yang akan kita kirim pertama ke Pontianak kemudian ke Timika Papua kemudian ke Cirebon ada berapa ya ke Cirebon terus ke Merauke juga ada ada beberapa lah cuma yang saya review waktu itu ada tiga ya tiga paket itu nah yang salah satu paketnya itu ke Cirebon jadi kalau yang ke Pontianak sudah kita kirim Alhamdulillah kemudian yang ke Timika Papua juga sudah kita kirim Alhamdulillah kemudian ke Merauke juga sudah kita kirim ya mudah-mudahan juga sampai dengan selamat semuanya Alhamdulillah ya Nah yang mau pakai ke Cirebon ini karena memang saya bukan hobi ya sering lah artinya beberapa waktu gitu temporatif ya saya suka jarah ke daerah Cirebon nah ketika saya tanya Bang Amri ini daerahnya juga Cirebon jadi yang pakai Cirebon ini dengan para teman-teman para sahabat semua baik itu viewer atau ya yang customer-customer saya sahabat-sahabat saya yang sudah subscribe yang like yang komen dan semuanya ya jadi kita tidak kita tidak memilah-milah komen yang A yang B yang C yang yang hitam yang putih semuanya kita anggap sama itu adalah sahabat karena semuanya ketika memuji pun itu bukan berarti itu membuat kita sombong atau membuat-membuat kita tak kabur dan lain sebagainya kita dihujat pun bukan membuat kita jadi jadi hina juga dan justru itu akan membawa kita ke derajat yang lebih tinggi lagi seandainya pun seperti itu tapi Alhamdulillah di channel Allah rohibah itu tidak ada tidak ada komentar-komentar yang negatif Alhamdulillah itulah kenapa saya selalu senang selalu mendoakan para sahabat-sahabat semua mudah-mudahan yang ada di Nusantara juga di baca negara semuanya disehatkan yang penting sehat dulu panjang umur kemudian rezekinya banyak udah cukup gitu aja jadi sudah sehat panjang umur rezekinya banyak kalau sehat enggak panjang umur kayaknya kurang menikmati itu terus udah sehat panjang umur juga ngapain kalau miskin makanya biar harus jadi orang kaya kenapa biar harus rajin bersodatok seperti itu oke jadi ceritanya gitu ya para sahabat jadi nah ini saya dalam perjalanan ini bak saya ambil arah tol berbalo ini ya tol berbalo ini mungkin estimasi saya sih sampai di Cirebon itu kisaran jam 4 dia kira ya sekitar jam 4 saya sama temen nih sama temen tapi temennya lebih tua dari saya nanti ke ketahuan dia nanti yang megang handphone nya dia katanya mau mau ngelamar jadi pegawainya laro iba sebetulnya mah harusnya sih dari dulu telat ngelamarnya jadi jadi udah udah ngelamar jadi supir pribadi duluan yaudahlah ntar nanti kapan-kapan jadi jadinya aja pendamping sekretaris selama iba aja mungkin bisa jadi lebih gede oke para sahabat nah ini kita sudah sampai di mana grog kita lagi turun setelah lagi turun ya ya tol jalan layang itu jadi tol jalan layang itu guys pakai guys ini memang agak-agak agak susah ya sarapnya nggak boleh pengen pipis nggak boleh habis bensin Kenapa karena enggak ada res area di jalan layang jadi tol play over perbalunya sahabat-sahabat sudah pada hafal ya kalau mau ke Bandung pokok daerah Pantura itu biasanya lewat sini kalau yang mobil-mobil pribadi ya kalau mobil terkata mobil besar bisa lewat bawah tuh yang rawan macet mungkin ini alternatifnya bagus ya dibuatkan jalan seperti ini Oke guys nanti seperti apa kelanjutannya apakah saya ketemu dengan 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 pemilik ya unit ini Bang Amri atau mungkin tidak ketemu tapi ada ada satu lagi sahabat saya ini sekalian silaturahmi sekalian jaras silaturahmi kedua tempat jadi silaturahmi Oke pertama ke Bang Bang aduh Irman kalau nggak salah Bang Irman yang ada di Indra Mayu yang kedua mungkin ke yang punya unit ini mudah-mudahan kita ketemu di alamatnya ya doakan supaya kita ketemu tetap juga mungkin kita akan upload lagi ya nanti kita juga akan lanjutkan videonya ketika kita ada di lokasi atau di beberapa tempat yang mungkin bisa kita ambil ya terima kasih nanti kita lanjut ya seolah-olah-olah-olah-olah-oh-oh